Hey guys balik lagi dalam acara gudang gaming game review dan kali ini gue nggak sendirian untuk membahas salah satu game terbaru di Android gue bersama kawan gue Ruli dari gudang gaming oh lo lihat nih kedatangan kamu yang spesial dari gudang gaming dan lo tau kan ini acara gudang gaming game review nah ini bro Ruli adalah masternya untuk bermain League of Dota sebenarnya master ya bisa dibilang master karena dia udah bermain yang tentunya lo belum mainin eh udah dong ya udah bisa download ya kalau mau download gimana di gudang game dong untuk semuanya ya kan kalau lo pengen tahu dan penasaran pengen download League of Dota salah satu game card battle online yang ada di Android lo bisa lihat di fanpage-nya di Facebook lo tinggal klik League of Dota seperti sesi sebelumnya udah gue jelasin ya kan nah sekarang kita ada pembahasan yang spesial kita akan bahas semuanya dungeon nih wah card battle ada dungeon ya masalahnya wah keren lo jelasin nih Rul ya kan sekarang kita lihat di tampilan ya kan itu lo bisa lihat bahwa ini adalah permainan dari League of Dota dan kita sudah ada di dalam game-nya nih gue udah login nih ya nggak Rul? Rul? Rul nah pasti lo melihat penasaran kan ada satu man yang kincong-kincong yang kedip-kedip lah ya kedip-kedip Rul terus di atasnya ada gambar peti Rul kayak ada hadiahnya tuh pasti ada hadiahnya dan yang lebih gokil lagi ya kan nah lo pasti pengen tahu lebih gokilnya itu kita harus masuk ke dalam kalau mau tahu nah cuma lo harus jelasin dulu Rul itu gimana caranya sampai kita dapat map yang kedua ini Rul? jadi ya lo harus setiap satu map itu lo harus selesaiin questnya tersebut jadi dapatkan satu bintang satu bintang itu bisa dipunuhi cuma nanti baru bisa masuk kebanjian itu sendiri oh dalam artian bahwa ketika lo mencapai satu bintang kita harus dapat bintang satu dulu selesaiin semua tuh ya? kalau bisa selesai semua jadi oh dari satu map itu satu quest itu mission kita dapat bintang tiga tapi kalau bisa nggak dapet tiga kalah pang next oh bisa tentu bisa intinya kalau kita udah nyelasin semuanya itu baru keluar ya? lu pasti penasaran kan? ini dia boy ya kan kita masuk Rul ya? klik nah kita masuk disini ini dia dan ini sama sekali gue belum masuk lu udah main? udah sih udah sampai sini gue aja belum nah sekarang disini ini apanya Rul? disini kelihatan ada Xcode Cave layer 1 ini maksudnya apa nih? jadi itu buat masukin ke dalam dungeon itu nanti seperti apa ya? level? bukan level apa macam kayak puzzle nanti kita harus mengikutin jalan nanti tersebut bakal ketemu kayak icon monster tersebut oke 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 ini dia oke supaya lu nggak penasaran gue juga nggak penasaran kita semua nggak penasaran kita klik aja oke disini ada tulisan layar 1 berarti ada layar-layar lain ada kita akan bahas mengenai layer 1 oh ini dia tampilannya ini dia tampilannya ini diapain ya Rul? biasanya kalo pake tab kita tinggal geserain oh kita touch aja cuma kalo disini karena kita mainnya pake blue stack otomatis gue pake sama Wuli ini mainnya pake mouse jadi ingat League of Dota bukan cuma bisa lu mainnya di android di tab atau di smartphone aja tapi di biasanya juga bisa ya nah ini tinggal oke ini gue mulai ngarang-ngarangin ya Rul nah cuma sebelumnya ini kita jelasin sedikit nih selain ngarang-ngarangin ini gue penasaran Rul diatasnya ada tulisan layer 1 garis miring 5 cache 2 garis miring 2 sama monster 1 garis miring 1 apaan Rul? oh layer itu 1-5 biasanya oh berarti itu level ya? ada level yang bisa tuliskan layer 1 berarti 4 oke sekarang kalo misalkan cache 2 2 garis miring 2 berarti ada 2 cache disini? dan begitu pun juga ada monster master 1 wah berarti disitu bakal ada monster 1 disini ya? ya kita bisa cari kita cari nih barang-barang ya ini mana nih? gue mentok lho berarti harus balik lagi balik lagi? oh karena ini puzzle ya oh iya bener bener-bener lo bener-bener gila Rul oh iya bener-bener kotak-kartak Rul oke 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 wah ini keliatan jelas nih HP lebih deras HP lebih deras oh bener-bener gila-gelek banget oke tapi gue penasaran kalo gue skip gak apa-apa sebenernya gak apa-apa gak apa-apa ya? cuma lebih XP aja ya oh iya bener oke kita lawan ya setelah itu kita lawan monster ini mungkin kalau kita lawan monster ini bisa lebih dapat tapi dibagi oh gitu daripada petinya daripada peti oh ini gue auto fight lalu gue skip lagi guys ya oke oh bener-bener 2060 beda amin tadi kan? duit 2800 eh luar biasa sekali dan sekarang kita coba untuk ee nyesain lagi kita ambil chestnya auto fight lagi lalu kita skip battle bener 2400 experience nya yang kayak gili emang gili semua link of total ggm nah oh ini dia ya dapet dryer oke deh betul oh ini dia tadi sekarang kelihatan chestnya tuh 2 dari 2 ya 2 dari 2 ya 2 dari 2 ya karena kita udah nyesain kita udah bunyi semuanya ya kan mau sama petinya kelar semua jadi kosong semua ya kosong lagi oh gitu guys nah lu pasti penasaran kan untuk tahu apa yang selanjutnya menjadi belanja ya kan? lu stay tune disana ya kan? kembali lagi di next episode dari gudang gaming review see you soon bye 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 Terima kasih.